kadang-kadang suami istri aja suruh bikin nama aja enggak udah nanti ada temen saya melihat ini ini kalau sampai punggung itu sih luar arti di punggung rendy buat Sianas katanya sih cinta mati gile sih Hai apa kabar kembali lagi apa kabar kalian semua semua kalian baik-baik aja kita masih bahas si tukang selingkuh si Shanna sama si rendy ini ya Nah sekarang beberapa poin nih kalian harus dengerin yang pertama nih lesku mau bahas tentang arti tattoo di punggung rendy oleh profesional yang pertama yang kedua adalah tentang DNA selingkuh ternyata memang keluarga Raffi Ahmad ini diduga punya DNA suka selingkuh gitu nanti ada fase ilmiahnya dan yang ketiga adalah dugaan si Shanna sini bawa rendy ke rumah waktu sejijini keluar negeri gila kita bahas yang pertama aja ya poin yang pertama gua nggak bisa memberikan kesimpulan arti dari tattoo itu apa ya cuman gua akan jelasin sama di sisi gua gitu apa yang gua lihat biasa makan itu kayak kekuasaan bawahnya ada artinya kan perlindungan gitu nah di bawah situ ada bunga pangkang ini lagi ini tuh terhormat tapi pasangannya itu berarti cintanya nggak main-main ya ya karena kan itu prosesnya sangat menyakitkan juga nah jadi ini dari Hendrik Shinigami ya Hendrik Shinigami ini bagi kalian cuman-cuman lihat gue nggak tahu dia adalah content creator tattoo dan juga memang tukang tattoo terkenal banget di dunia perhutupan sama di klien-kliennya ya jadi dia menjelaskan arti tattoo dari rendy ini nah jadi arti tattoo di rendy ini kan ada singa di dalamnya itu kayak ada cewek gitu nah jadi si pakar tattoo ini mengatakan jadi singa ini melambangkan kekuasaan gitu dan di dalamnya ada si wanita yang diduga itu adalah syahnas gitu lalu ada bunga nah bunga ini itu adalah kehormatan nah jadi yang kita sebagai orang awam ya let's go yang mengira-ngira artinya kekuasaanku mencaplok kehormatanmu kekuasaan pria atau kejantanan pria ada dimana ada di mana ada di mana kehormatan wanita ada di mana ada di mana kehormatan wanita nah jadi singa di dalamnya ada wanita dan juga bunga teori bodohnya adalah kejantanan pria yang mengaung kehormatan wanita cocokologi ya enggak tahu nih arti sebenarnya apa ya dan ditanyakan kalau orang ini ini berarti nato cintanya ini enggak main-main gitu nah si pakar tattoo ini mengatakan iya karena proses nato aja itu sakit banget apalagi sebadan-badan gitu iya bang iya karena kan itu prosesnya sangat menyakitkan juga cuman ya itu kadang akhirnya enggak perlu sambil begitu bang berarti udah dikatakan itu bukti perjuangan cinta sang pria bang ya kepada seorang wanita sampai dia rela membuat tattoo sepujur tubuh nih demi seorang wanita itu ya kebanyakan kebanyakan orang juga kadang-kadang suami istri aja suruh bikin namanya enggak udah nanti ada teman saya melihat ini ini kalau sampai umum itu sih luar biasa apakah ini juga berarti perjuangan atau tanda cinta nah Hendrik sini kami bilang kalau yang suami istri aja ya suami istri aja nih klien-kliennya dia rata-rata itu enggak berani nato nama istrinya atau nama suaminya gitu karena takut dilihat orang gitu atau ya ada banyak alasan lah tapi kalau udah sampai nato sebadan-badan sepunggung-punggung wah cintanya ayangku good morning I love you makasih muah aku sudah sampai ayang wah akhir itu tuh wah kalian tahu lah secinta apa itu nah tapi juga banyak ibu-ibu atau netizen yang bilang bahwa nih tattoo nggak mirip syahnas gitu kenapa malah lebih mirip istrinya nah ini foto istrinya nah sama mirip syahnas mana lebih mirip nah kita kan bisa tidak bisa mengatakan ini mirip siapa padahal statement istrinya ini udah statement istrinya loh statement istri rendy mengatakan ini tattoo buat si syahnas artinya apa artinya kan berarti rendy ini sudah mengakui ini tattoo bukan buat kamu jangan GR kamu ini tattoo buat istriku cintaku good morning kita ketemu lagi I love you kita mau bersama selamanya wah nah itu sampai istrinya yang bilang tattoo ini adalah tattoo untuk syahnas tattoo wajah syahnas dan juga istrinya itu bilang suami saya sampai tattoo wajah Anda di badannya kenapa katanya ini balasan karena kemarahan sang istri rendy jadi istrinya rendy itu pun punya permasalahan sama rendy jadi nih rendy marah sampai nato bukanya syahnas di badannya gara-gara januari 2023 rendy ini mengatukan tadi duga nya melakukan KDRT gara-gara mendapatkan chat kalian di gojek wah 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 chatan di gojek selingkuh niat banget dan akhirnya si istri ini mencabut laporan tersebut dengan syarat si rendy ini mau menghapus tattoo nya dan kalian berdua ini syahna sama rendy itu berjanji menentangani surat tuh kayak virgon gitu ya pokoknya kasusnya kayak virgon lah tapi ya seperti kita tahu mereka mengulangi lagi gitu tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan istriku dan juga suamiku ya aplikasi gojek pun kita terobos gitu kita hack aplikasi gojek supaya bisa chatan di aplikasi gojek dan seperti yang let's go sangka ya apakah dokter richardly siap-siap untuk meminang istri rendy oh bener dari foto yang ini nah akhirnya sang mantan yang diselingkuhi sudah sudah masuk ke dalam manajemen mungkin ya ini dokter richardly nah bagus nih bagi jadi para janda-janda di luar sana yang ketahuan diselingkuhi sama suaminya richardly siap menampung nah sudah bergabung nih sama inara nah apakah akan jadi brand ambasador juga nah kita sudah duga dan dugaan kita tepat menurut buat kalian gimana gitu dengan tato nya rendy ini sampai syahnas pun mengatakan ingin bersama rendy selama-lamanya kita nggak boleh terpisah kita harus selama-lamanya gitu ya apakah mereka akan menjalin cinta gitu selama-lamanya nah dan juga nah lalu poin kedua DNA tentang perselingkuhan kan ada kita tahu rumornya Raffi Ahmad ini selingkuh gitu Alsyad Ahmad sekarang welcome to the club syahnas gitu nah kita netizen menduga bahwa ini DNA perselingkuhan nah ternyata ada ilmiahnya seperti ini guys nah ini kita dapat dari artikel jadi sebuah penelitian di Brighampton University menunjukkan bahwa selingkuh ini bisa disebabkan adanya keturunan atau gen gitu loh yang sudah ada sejak di dalam rahim nah jadi gen ini namanya DRD4 ini salah satu gen yang bertanggung jawab kalau kita tuh kecanduan alkohol gitu dan jadi gen DRD4 ini menyebabkan seseorang untuk berselingkuh atau one night stand jadi kepala penelitian ini bilang kalau mereka yang mempunyai variasi gen DRD4 itu cenderung lebih nggak mungkin setia dari pasangannya gitu dan melakukan hubungan seksual tanpa komitmen dengan omongan papa mama dan bersama selamanya apakah syahnas dan Renny sudah melakukan hubungan seksual ayo coba dijawab ya let's go nggak tahu ya karena kan let's go nggak tahu mereka ngapain aja ya nah lalu ada juga kabar dimana syahnas ini menangis waktu JJ ini ke luar negeri gitu mungkin ini let's go kurang akurat informasinya tapi coba let's go jabarkan aja dugaannya bahwa si JJ ini syuting keluar negeri buat atau ke London itu buat Govinda ya gitu yang video klipnya takkan siakan dia tapi JJ yang disiasiakan dia jadi ada rumor yang menyebutkan bahwa syahnas ini malah ngundang Renny ke rumah gitu padahal syahnas lagi hamil 4 bulan suaminya si JJ itu lagi ke luar negeri nah dia mengundang si Renny ke rumahnya untuk jadi papa mama nah itu ada dugaan ya apakah benar nah JJ ini dan syahnas ini kan nikah di tahun 2018 ya dan let's go cek di sini Govinda ini hal hebat ini itu 3 tahun lalu alias kalau di YouTube 3 tahun lalu berarti kita hitung 4 tahun lalu gitu biasanya sih kayak gitu ya kalau dihitungan di YouTube berarti 2023 kurang 4 tahun lalu 2019 mungkin ya bisakah atau mungkinkah syahnas ini sudah berhubungan bersama si Kevin eh si Kevin si Randy ini dari 2019 nah mungkin aja karena si syahnas juga bilang happy anniversary nah kita nggak tahu nih happy anniversary keberapa mereka ini apakah pertama kedua ketiga nah udah berapa tahun nih mereka sama-sama nih ini pertanyaan juga ya dan ternyata memang syahnas ini nggak suka terima telepon dari JJ waktu nggak sama suaminya di sini ada tayangannya tapi kalau dia jatuh sistemnya tuh kayak 28 jam ini handphone udah ditempel di sini ya harus find my phone find 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 udah udah cek lokasi dimana setiap-iap Nah disini dibilang kalau si Hanas ini gak suka ngangkatin teleponnya JJ Kalau lagi gak sama si JJ, si suaminya ini gitu Find my iPhone-nya juga dimatiin gitu Nah berarti mungkin gak suka ngangkat telepon dari suaminya Karena lagi bareng suami orang gitu Ini pertanyaan ya Oh jadinya kan kebongkar semua Oh netizen ini detektif semua loh Satu aja kelemahan tercuat di netizen Kebongkar semua nih Nah jadi menurut kalian gimana nih? Sosok seperti apa lagi sih yang mau dicari Shah Nas ini? Dari suaminya JJ yang menurut Lizko sebagai pria ya JJ ini ganteng, perewokan keren Dan dia penyayang banget Ini foto-fotonya Kita lihat foto-foto Shah Nas di Instagram JJ itu Lizko sih kalau cewek ini nangis ya Ada yang bilang My princess Kesayangan gitu Happy birthday kesayangan aku Nah ini apa lagi nih? Istriku yang cantik Kesayangan super Dua perempuan cantikku Anak cantik gitu Selamat pagi sayang Wah I love you I love you Nah jadi ini lama aja sih ya Mau cowok mau cewek Ya memang kerjaan selingkuh ya selingkuh aja gitu Mau cewek dapetin cowok setampan, setajir, sebaik, air apapun yang dipilih ya cowok-cowok yang berani nato Nato mukanya di badan ya gitu Itu aja yang bisa Lizko sampaikan Lizko bakal ngomong Mario Dendy abis ini ya Bosan juga nih gosipin si keluarga Ahmad yang tukang selingkuh nih Tiga banget ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi ya Bye Misteri makna Sihan di sini video clipnya Pemiliki Tapi Sopan